Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nisa Hoirina, owner, fashion designer, dan juga founder dari Putik ID. Hari ini aku akan sharing kesalahan-kesalahan yang aku lakukan selama membangun Putik ID. Jadi Putik, aku awali sendirian di kamar kos waktu itu ketika aku masih menjadi seorang mahasiswa. Tidak punya kenalan, tidak punya supplier, dan tidak punya penjahit. Waktu itu aku mulai menangani chat pertama aku lakukan sendiri. Aku rekap data sendiri dan bahkan menjahit baju Putik itu sendiri. Tapi mulai perlahan aku berpikir ketika aku sendirian mungkin itu akan lebih aman karena aku bisa mengontrol sepenuhnya sendiri. Tapi untuk menjadi berkembang itu akan lebih sulit. Ketika tahun 2018 pertengahan, aku coba untuk hire tim yang membantu operasional ataupun membantu jalannya bisnis Putik ID. Selama aku membangun tim, tentu saja tidak mudah. Butuh waktu, tenaga, proses, dan juga uang yang aku keluarkan dalam meng-hire tim yang aku inginkan. Aku ingin menghadirkan desain-desain ataupun busana-busana gaun pesta muslimah yang affordable untuk semua. Karena ketika itu brand yang menjual gaun khusus untuk pesta itu masih sedikit. Dari awal memang aku tertarik yang arahnya itu busana-busananya lebih ke feminin untuk acara spesial dibanding busana-busana yang casual. Ketika aku mengawali Putik ID di tahun 2018, dalam waktu satu tahun Putik ID sudah bisa menjual ribuan pieces busana pesta muslimah. Waktu itu ada salah satu videoku yang viral sehingga orang-orang ingin tahu tentang Putik ID dan bahkan mereka sampai membeli produknya. Waktu itu Putik sempat rating marketplace-nya di angka 4,7. Tim belum siap, tetapi aku menerima orderan yang banyak karena waktu itu kesempatan mendapatkan orderan sebanyak itu tidak datang dua kali. Mengakibatkan chat terbalasnya slow response. Aku sering banget mendapatkan komplain, kak chatnya slow response, chatku dua hari belum dibalas, chatku satu minggu belum dibalas. Karena waktu itu kekuatan tim customer service yang ada di Putik masih sedikit dan waktu itu orderan membeludak dengan sangat cepat, tidak bisa dihentikan, tidak bisa dibandung. Customer service ini adalah garda terdepan dalam menangani customer, dalam menghadapi customer. Garda terdepan ini tidak aku siapkan secara khusus sebelum menerima orderan sebanyak itu. Karena waktu itu aku sedang mempersiapkan marketing, konten, dan persiapan-persiapan lain terkait produksi. Aku mendengarkan keluhan customer, salah satunya slow response, dan aku mencoba menambah karyawan di bidang customer service. Tapi ternyata itu tidak semulus yang aku bayangkan. Agar kamu tidak mengalami kejadian yang sama kayak aku, maka aku punya satu saran dan rekomendasi untuk kalian, mendownload aplikasi yang namanya Credible, di mana Credible adalah platform yang menyediakan berbagai jasa yang memudahkan para pebisnis pemula. Salah satunya jasa pengiriman yang terhubung ke seluruh Indonesia. Jadi kita tinggal titip barang, kemudian untuk urusan pengiriman akan diurusin oleh pihak Credible. Selain itu di sana juga bisa menangani semua permasalahan yang tadi aku sampaikan, yang tadi aku ceritakan. Dari mulai menangani sebagai customer service, mengirim produk, mengirim barang, menangani komplain, menangani retur. Tinggal kalian serahkan ke Credible. Dan tentunya ini sangat ramah terhadap pebisnis pemula. Karena tidak ada minimal order, tidak ada minimal waktu, tidak ada batas waktu yang harus kalian kayak kontrak di sana tuh nggak ada. Dulu zaman aku menjalankan putik awal-awal, aku belum kenal yang namanya Credible. Tapi sekarang aku sarankan kalian untuk mendownload Credible agar hal-hal yang tadi aku alami tidak teralami di kalian. Nah itu dia kesalahan yang pertama, yaitu bisa disimpulkan kesalahan yang pertama adalah ketika kondisi internal belum siap, maka aku dengan berani menerima orderan yang banyak. Kesalahan yang kedua adalah kualitas foto dan video. Waktu itu aku pernah meng-hire photographer yang aku pikir murah dengan tujuan menghemat cost. Aku hire photographer yang murah, tapi ternyata hasil fotonya tidak sesuai yang aku harapkan. Sehingga aku harus mengulang foto dengan photographer yang biasa aku langganan. Nah ini jangan sampai terjadi di kalian ketika kalian berpikir foto ini ah yaudah yang murah-murah aja. Kita sebagai penjual online, foto adalah salah satu kekuatan utama dalam kita menyajikan produk kita kepada calon pembeli kita. Kalau aku bener-bener dalam penentuan photographer ini tidak sembarangan. Ada hal-hal yang harus aku perhatikan dari photographer. Yang pertama dia harus photographer yang terbiasa menangani pemotretan produk fashion. Karena berbeda ketika kita menunjuk photographer yang sering menangani produk kuliner misalnya, ataupun menangani photoshoot pemandangan, itu akan berbeda ketika akan memotret fashion. Jadi kamu harus jeli apakah photographer ini portfolio-nya berbau fashion ataupun hal-hal lain yang dia foto. Dalam melakukan photoshoot produk, ini tentu saja tidak semudah itu. Kita harus menyediakan photographer, kemudian model, kemudian MUA untuk model, konsumsi. Dimana kalau di total-total ketika aku satu kali photoshoot itu bisa 10-15 juta sendiri. Karena fee model yang profesional saat ini makin naik begitu. Kalian bisa survei sendiri fee model saat ini berapa. Yaitu di angka 100-200 ribu rupiah per look. Kalau yang kamu pilih adalah model profesional. Nah untuk itu, kalau kamu pebisnis pemula yang belum punya budget sebanyak itu, kalian bisa serahkan jasa foto dan video ke Credible. Karena selain jasa gudang online, Credible juga bisa menangani foto dan video untuk kalian para pebisnis pemula, ataupun UMKM yang baru awal-awal merintis bisnis. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah aku fokus menyediakan lahan ataupun tempat untuk menyimpan barang-barang. Tetapi aku lupa memikirkan keamanannya. Yang aku pikirkan itu keamanan dari banjir ataupun dari gempa. Sehingga aku membuat bangunan itu yang tidak sembarangan. Jadi aku ingin membuat bangunan yang kokoh. Tapi karena aku manusia biasa yang juga tidak terfikirkan hal-hal yang lain. Seperti misalnya kayak ada serangga, kecowak, tikus. Aku tidak terfikirkan. Sehingga ketika itu kain putih pernah, mohon maaf, dikencingin tikus itu banyak. Bahkan digigitin tikus itu banyak. Sehingga aku mengalami kerugian beberapa rol kain karena ulah binatang kecil yang luput dari pikiran aku. Selain binatang-binatang kecil, pernah ketika waktu itu masih mengontrak gudang, ternyata kondisi kontraannya itu tidak bagus. Sehingga ketika hujan beras, hujan angin itu terjadi bocor dan terkena gaun-gaun dan juga kain-kain untuk produksi putih. Sehingga aku harus menanggung kerugian beberapa juta rupiah karena kelalaian yang tidak aku pikirkan itu. Dan aku sarankan jangan sampai itu terjadi di kamu. Kalian bisa menggunakan jasa kredibel karena di sana ada jasa gudang yang bisa terhubung ke seluruh Indonesia. Dipastikan jasa kredibel ini aman. Kesalahan yang keempat adalah aku pernah selama membangun putih ID, aku ikut-ikutan. Dari awal tujuanku membangun putih adalah ingin menyajikan gaun pesta yang harganya overtable. Tetapi di tengah-tengah aku membangun putih ID ketika aku melihat, oh brand lain jual ini kok laris, brand itu jual baju ini kok laris. Sehingga aku memproduksi busana yang karakternya bukan putih banget gitu. Di situ aku mulai berpikir kok penjualan putih turun. Setelah aku lihat lagi, yang awalnya orang sudah berhadap putih ini spesialis gaun pesta, tapi aku malah membuat produk yang casual karena aku ikut-ikutan gitu. Nah dari itu aku mulai lagi untuk meluruskan jalanku membangun putih ID. Ketika kita berkarya ataupun membangun sesuatu, mulailah dari hati. Jangan ikut-ikutan. Misalnya kayak waktu kemarin covid, ketika penjualan menurun, ketika aku tidak benar-benar cinta dengan putih ID, mungkin aku sudah pindah haluan jualan lain, jualan daster, jualan home dress gitu. Tapi karena aku cinta dengan putih, aku berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan putih di tengah pandemi. Salah satu wujud berkarya dari hati adalah kita bisa mendedikasikan karya kita melalui fashion show-fashion show yang kita ikutin. Dalam fashion show pun aku pernah merasa tidak puas, merasa malu dengan karya yang aku hadirkan. Aku merasa kok aku menghadirkan karya cuma segini ya? Harusnya aku bisa lebih karena aku mungkin terlalu puas dengan karya-karya sebelumnya, sehingga aku terlena dan berada di zona nyaman, tidak berpikir karya-karya ke depan seperti apa. Jadi aku berkarya itu-itu saja. Aku mulai meluruskan niatku fashion show adalah aku ingin berkarya dari hati. Itulah 4 kesalahan yang aku alami selama 5 tahun ini membangun putih ID. Tentu saja cerita ini tidak akan ada ketika aku tidak ada di putih ID. Untuk kalian para pebisnis pemula UMKM, aku sarankan downloadlah Credible, karena kalian bisa coba dulu, tidak ada minimal order. Untuk kalian yang mendownload dan memasukkan kode NISA10, nantinya akan mendapatkan free 10 transaksi pertama di aplikasi Credible. Karena aplikasi Credible ini menyediakan berbagai jasa yang memudahkan untuk para pebisnis online ataupun pebisnis pemula dalam menjalankan bisnisnya. Itu dia video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!